Eh, ambil yang gampang, langsung di korusnya saja. Oke, shalom Bapak, Ibu, dan Sosdari yang dikasih Tuhan. Kita akan mengikuti pengajaran di pagi hari ini oleh host kita, Ibu Lindsay. Topiknya adalah eksposisi Kitab Kisah para Rasul 25, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dulu. Lalu ini, kemudian ya. I eksulti, langsung ke korus. Oke. I eksulti, I eksulti. I eksulti, I eksulti. I eksulti, I eksulti, I eksulti, oh Lord. I eksulti, I eksulti, I eksulti, I eksulti, oh Lord. I eksulti, I eksulti, oh Lord. I eksulti, oh Lord. Silahkan konek. Baik, untuk membuka eksposisi Kisah para Rasul 25 pada pagi hari ini, kita baiknya berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal, dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini, kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan pengajaran, eksposisi, Kisah para Rasul, Bapak yang ke-5, yang akan dibawakan oleh host kami, yaitu Ibu Linsir. Engkau yang mengurapi dia dengan roh kejaksanaan, yang akan mengajari kami tentang Kisah para Rasul 5 ayat yang ke-17 hingga ke-22 di pagi hari ini. Berfirmanlah engkau ya Bapak melalui hambamu ini. Kami juga yang mendengarkannya siap untuk memahami kisah para Rasul Bapak 5 pada pagi hari ini. Kami sediakan waktu kami di pagi hari ini. Engkau yang memimpin acara ini dengan perantaraan roh kudusmu, sehingga kami mengikutinya dari awal hingga akhir, diberikan juga internet yang lancar, koneksi yang lancar. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami telah bersyukur dan berdoa di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juruselamat kami yang hidup. Haleluya. Amen. Amen. Tapi persilahkan kepada Ibu Linsir. Silahkan Ibu. Baik, minggu yang kemarin kita melihat sudah membahas kehebohan bagaimana Peter diikuti oleh banyak orang, bagaimana kejadian Ananya, Safa dan Safa era itu membuat gempar seluruh gereja. Sekarang kita akan teruskan apa yang terjadi dengan Peter, dengan Petrus. Nah, di sini perikopnya dikatakan, the apostles arrested and free. Rasu-rasu itu ditangkap dan dibebaskan. Nah, ini kayaknya lagi ngetrend nih ya, memberitakan Injil ditangkap ya. Betul, Bu. Iya ya, lagi ngetrend. Ternyata zaman dulu juga ada ya, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, ditangkap, tapi akhirnya dibebaskan. Yuk kita lihat. Silahkan, Pak Kodek. Baik, saya bacakan ayat yang 17. Akhirnya, mulailah Imam Besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mazhab Zaduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Sangat apa? Lanjut. Sangat iri hati. Sangat iri hati. Sangat jealousy. Indignation. Kalau di Inggrisnya itu lebih dari jealousy. Tapi indignation. Indignation itu istilahnya marah. Mereka marah, mereka enggak bisa bales. Kejadiannya mirip ya. Marah, terus enggak bisa bales. Terus ujung-ujungnya lapor, ujung-ujungnya minta ditangkap. Sama ya. Dengan kejadian Pak KC, mirip-mirip. Di sini orang-orang mazhab Zaduki, orang-orang ahli Alkitab sedusis, orang-orang ahli Alkitab guru-guru. MUI kan guru-guru ya. Guru-guru Islam. Benar enggak? Bukan orang sembarangan yang minta Pak KC ditangkap, dan bukan orang sembarangan juga nanti yang akan tangkap Peter. Nah, orang-orang tertentu, orang-orang kalangan atas, orang-orang ahli-ahli Alkitab guru-guru, para imam-imam. Kenapa? Karena mereka apa? Karena mereka iri hati. Iri hatinya, kalau di Inggris itu bukan hanya jealousy, tapi indignation. Fill him with indignation. Tunggu saya lihat yang lainnya dulu. Indignation. Indignation itu translatednya zeal, atau zealous. Greek-nya itu zealous, dari kata jealous. Kalau saya lihat, cemburu ya. Dari kata cemburu, dari kata envy, jealousy, indignation, emulation. Kalau jealousy mungkin, kalau cemburu mungkin ada level-levelnya. Ini udah indignation. Istilahnya udah, sudah sampai kepada kemarahan. gitu. Udah jealous, marah. Udah jealous, marah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada nggak tetangga sebelah yang begitu? Banyak. Lagi terjadi nih. Yuk, yang berikutnya 18. ayat yang ke-18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ada kemiripan nggak? Ada nih. Penjara kota kan? Bukan penjara desa kan? Penjara kota. Bukan penjara sapkota kan? Dibawa ke mana Pak Kace? Dari mana ke mana? Dari Bali. Dipindahkan ke mana? Ke ibu kota. Jakarta ke ibu kota. Kenapa? Ini kok ada mirip-mirip nih. Jadi buat teman-teman ya, buat Pak Kace juga yang mungkin someday suatu hari ngedengerin ini, berbahagialah. Karena apa? Karena ini Alkitabiah. Sudah terjadi di jaman rasul. Dan di jaman sekarang terjadi. Jadi berbahagialah. Harusnya girang. Woy, saya Alkitabiah nih. Jangan kecil hati. Jadi buat teman-teman, kalau yang ketakutan mengalami hal seperti ini. Ketakutan kalau di penjara memang hal yang wajar. Tapi coba lihat, apa sih? Coba lihat sejarahnya, historicalnya. Sama. Dari dulu sampai sekarang. History itu repeat itself. Sejarah itu mengulang kembali. Sejarah diulang lagi, diulang lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Dan ini akan terus berlangsung, kejadian seperti ini akan terus berlangsung sampai nanti. Nanti kapan? Nanti setelah milenium. Setelah seribu tahun milenium, baru tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Nanti setelah pengangkatan, setelah teruptur, akan ada lagi hal yang seperti ini. Mungkin lebih parah lagi. Bukan cuma ditangkap, mungkin langsung dipenggal. Who knows? Tapi, coba lihat dari keatasnya lagi, dari pertama. Dikatakan apa? Imam besar. Imam besar. Apakah MUI itu termasuk kelompok imam-imam besar? Halo? MUI Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama besar, imam-imam besar, dan pengikut-pengikutnya. Ini seru nih. Ini kejadian nih. Kejadian. Kalau sudah kejadian, kayaknya gimana gitu ya. Tadi apa? 18-nya. Dan mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Kalau di English-nya, dikatakan, and lay their hands on them. Lay their hands on them. Lay their hands. Itu artinya, bisa diartikan, mereka memukul, memukul, apa, menyakiti, menangkap, lebih dari menangkap. Lay hands. Cuma di Indonesia ini, di, apa ya, diperhalus ya. Translation-nya itu diperhalus, jadi, menangkap. Lay their hands. Kalau di English, kalau ada bilang, don't lay hands on them. Jangan kamu, apa sih, pegang atau, atau, pukul ya. I'll lay hands on him. Itu bahasanya udah beda. kalau di Inggris, di Amerika ini, lebih, lebih terbuka ya. Lebih terbuka translation-nya daripada yang Indonesia. Seru nih, seru, seru, seru. Seru. Ayo, yang 19. Baik, lanjutnya, ayat yang 19. Tetapi, waktu malam, seorang maletat Tuhan, membuka pintu-pintu, penjara itu, dan, membawa mereka, keluar. Katanya, terusin, terusin. Ayat yang ke-20, pergilah, berdirilah, di baik Allah, dan, beritakanlah, seluruh, firman hidup itu, kepada, orang banyak. Luar biasa. tetapi, pada malam hari, but at night, an angel, an angel, seorang malaikat, seorang malaikat, an angel of the Lord, malaikat Tuhan, open the prison door, membuka pintu-pintu penjara, berarti, berapa pintu yang dibuka? Banyak. Pintu-pintu penjara, berarti, banyak pintu yang dibuka, bukan cuma satu. And brought them out, dan membawa mereka keluar. Kisahnya mereka, kenapa sih? Kok? Kok bisa begini kejadiannya? Petrus, itu kalau tidak salah, ada cerita berikutnya, cerita lengkapnya, di buku lainnya, ketika, Petrus, menyanyi, tapi ini kayaknya, bukan nama nyanyi, tapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan, membuka pintu penjara, dan membawa mereka keluar. Ini mereka loh, berarti kan bukan cuma satu, itu yang dipenjara. Bukan cuma Petrus kan yang dipenjara, waktu itu Petrus sama siapa? Sama Yohanes. Petrus dan Yohanes, yang dipenjara. Kalau menurut saya, bukan hanya dua orang itu yang dipenjara, karena pengikutnya sudah banyak. Berarti akan ada, lebih dari satu pak kace. Ini ceritanya seru nih, ini ada kaitannya nih, ada historicalnya nih. Yang dua puluhnya, pergi, berdirilah di baik Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Go, go, stand in the temple, and speak to the people, all the world of this life. Nah, yang ke-19 itu, encourage, itu artinya, encourage the apostle, membangun hati apostle, para murid, yang saat itu, Petrus dan Yohanes. untuk membuktikan, bahwa mereka, apostles ini, rasul-rasul ini, dalam lindungan, dalam lindungan Tuhan, under God's care, dalam perlindungan Tuhan. untuk juga menunjukkan, imam-imam ini, alih-alih Torah ini, saat itu, orang-orang Yahudi, rulersnya orang-orang Yahudi, bahwa mereka sebenarnya, itu, fighting against God, melawan Tuhan, bekerja melawan Tuhan. Jadi, sebenarnya, MUI ini, tidak ngerti, kalau sebenarnya, mereka ini, bekerja melawan Tuhan. Mereka sadar gak? Antara sadar, dan tidak sadar. Kalau mereka, sebenarnya, melawan, pekerjaan Tuhan. Dan juga, di ayat ini, untuk menunjukkan, imam-imam besar itu, ahli-ahli Torah itu, ya, ulama-ulama ini, majlis-majlis ulama ini, ya, bahwa mereka, sedang, mempersekusi, pengikut Tuhan. Mereka gak sadar. Mereka pikir, orang-orang Kristen ini, ya, hanya, hanya, hanya agama saja. Tapi, mereka tidak sadar, kalau orang Kristen, adalah sebenarnya, orang-orang yang mengikuti Tuhan. Hal ini ditunjukkan, betapa, imam-imam besar ini, baik yang di dalam, kisah para Rasul, atau yang sekarang. Mereka hindering, mereka mencoba, menghentikan, ya, kabar, baik, Yesus Kristus, kepada semua orang. Apa tujuannya, Muhammad KC, di penjara? Supaya, untuk berhenti, memberitakan kebenaran. Benar gak? apa tujuannya, imam-imam besar ini, menangkap, Petrus dan Yohanes. Supaya, mereka berhenti, berhenti, membawa, kabar baik, Yesus Kristus, membawa, Injil. Mereka ditakut-takutin, kalau kalian, kotbah lagi, memberitakan kabar, mengenai Yesus Kristus, lagi, mereka akan di penjara, dan pengikut-pengikutnya, akan juga di penjara. Nah, buat orang awam, penjara itu, sebagai hal yang menakutkan, ya. Apalagi penjara di Indonesia, ya, mungkin menakutkan. Kalau penjara di Amerika, sebenarnya enak. Bukan berarti, saya mau masuk penjara, ya. Bukan berarti begitu. Tapi beda sekali. Di penjara di Amerika, dikasih makan enak, ya. Dicek kesehatannya, ya. Bisa main catur, ya. Bisa menonton TV, apalagi bisa olahraga, bisa fitness, ya. Dikasih akses telepon, ada ruangan entertainment-nya. Ya, nggak bisa cuma keluar keluyuran, itu aja. Itu aja. Nggak bisa keluyuran. Ya. Yang kedua pun dikatakan, pergilah. Siapa yang mengatakan ini? Malaikat Tuhan. The angel of the Lord. Bilang. Ya. Pergi. Berdirilah di bait. Artinya apa? Berdirilah di depan-depan masjid, di depan-depan gereja, di depan rumah-rumah ibadah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Termasuk kepada mereka. Kenapa? Ini udah jaman akhir nih. Udah jaman akhir, berita injil sudah masuk ke pelosok-pelosok seluruh dunia. Udah tahu berita injil. Berarti tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Aduh. Yang kedua satunya. Oke. Ayat yang ke-21. Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Mentara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Padahal mereka udah keluar ya. Berarti saat ini mereka gak ngeh. Kalau Peter, kalau Petrus dan Yohanes sudah keluar. Bukannya kabur, tapi keluar. Lalu, mereka mentaati pesan tersebut. Petrus dan Yohanes. Yohanes mentaati pesan dari The Angel of the Lord. Dari malaikat Tuhan. Untuk memberitakan. Untuk memberitakan injil. Di mana? Di depan bayi Tuhan. Mereka masuk ke dalam bayi Tuhan. Dan mereka mulai apa? Mengajar. Nekat. Kalau saya bilang. Ini nekat banget. Ini masuk ke sarang monyet. Ke sarang macan ini. Udah tahu bakalan ditangkep kalau ke situ. Tapi karena mereka tahu itu malaikat Tuhan. The Angel of the Lord. Mereka patuh. Pasti sesuatu akan terjadi. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan kalau dari nawar kita sendiri. ini bunuh diri nih. Cari mati nih. Cari mampus nih gue. Kalau ngerjain apa yang Tuhan katakan. Tapi kerjain aja. Watch. Perhatikan aja. Nah, sementara itu. Sementara si Petrus dan Yohana sudah ada di bait Allah. Dan mulai mengajar. Nah, orang-orang imam-imam besar ini majelis-majelis ini. MUI ini ya. Imam-imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Wah, meeting besar. Meeting besar. Sekarang sedang ada meeting besar gak nih di Indonesia? Di Jakarta? Para ulama-ulama, ustad-ustad, pada pengumpul besar gak? Gimana caranya nih? Gimana caranya nih? Supaya tidak membuat heboh di publik. Bagaimana caranya nih? Berkumpul. Kalau sudah majelis-majelis berkumpul. Sudah mahkamah agama berkumpul. Pengikutnya berkumpul. Berarti ada yang heboh. Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa. Pada panik. Mereka nyuruh gini. Bahwa itu Rasul yang ditangkep tadi. Petrus dan Yohanes yang ditangkep tadi. Bawa-bawa. Ya. Keluarin dari penjara. Berikutnya. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-22. Terakhir. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara. Mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Kebayang enggak kepanikannya. Kebayang enggak kepanikan sipir penjara tersebut. Ya. Ini pintu enggak dibongkar. Terbuka. Seperti ada yang membuka. Dan bukan cuma satu pintu yang terbuka. Pintu-pintu. Begitu dia masuk. Sisi sipir masuk. Ya. Mereka tidak menemukan Petrus dan Yohanes di situ. Kebayang enggak sih wajah mereka. Wah. Kemana orang ini. Kebayang enggak kalau kita. Misalnya. Nangkep binatang. Nangkep ayam. Kita masukin ke kandang. Terus tinggal sebentar. Begitu balik ke kandang. Ayamnya hilang. Panik enggak? Ayamnya hilang. Aduh. Kita mumpung ngasih dawa waktu terusin deh. Tadanya mau sampai dua-dua. Terusin yang kedua-tiganya. Ayat 23. Katanya. Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya. Di muka pintu. Tapi. Setelah kami membukanya. Tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Berarti saat itu habis dibukakan pintunya. Begitu Petrus dan Yohanes keluar. Ditutup lagi pintunya oleh The Angel of the Lord. Kami mendapatkan penjara terkunci dengan sangat rapinya. Kami kunci rapat-rapat itu pintu-pintu penjara. Dan pengawalnya juga semuanya ada di situ. Tapi begitu dibuka. Loh. Kok orangnya tidak ada? Ada kepanikan tersendiri. Menghilang begitu saja. Ini bukan magic nih. Ini mujizat nih. Bukan magic yang simsalabim gamreng. Puff. Hilang. Bukan. Mereka tidak sadar. Si sipir-sipir penjara ini. Penjaga-penjaga ini. Tidak sadar. Kalau Petrus dan Yohanes keluar. Gak jahiban Tuhan. Yang berikutnya. Ayat 24. Ayat yang ke-24. Ketika. Kepala pengawal baik Allah. Dan imam-imam kepala. Mendengar laporan itu. Mereka cemas. Dan bertanya. Apa yang telah terjadi. Dengan rasul-rasul itu. Kebayang gak sih kepanikannya. Pak. Orangnya hilang. Gak ada. Petrus Yohanesnya gak ada. Hilang. Lalu si imam begitu mendengar kabar tersebut. Ah. Gak mungkin. Ada yang luarin gak nih. Ada kepanikan. Kebayang gak nih dramanya. Kalau saya gak bayangin dramanya. Mereka gak tau. Mereka gak tau. Kemana mereka pergi. Kemana mereka kabur. Penjara dikunci dengan rapi. Penjaga-penjaganya masih ada semua disitu. Seru banget nih. Yang dua lima ini terakhir deh. Ayat yang ke-25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat. 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 Orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam baik Allah. Dan mereka mengajar orang banyak. Aduh. Saya gak habis ini. Saya mau ketawa. Gimana ya. Mau ketawa takut dosa. Mereka panik. Penjara kosong. Dicari gak ada. Ini orangnya kemana. Ini kemana orangnya. Lalu ada orang dari luar mengatakan. Eh. Orangnya si Petrus dan Yohannes yang kalian penjarakan itu lagi ngajar. Di depan baik. Di depan baik Allah. Di depan rumah ibadah. Dan mereka mengajar banyak orang. Banyak orang yang melihat. Aduh. Kebayang gak ini? Kalau seandainya ini terjadi kepada Pak Kace. Keluar. Begitu keluar. Bikin associate press. Bikin press conference. Tahu kan Pak Kace. Bukan hanya bikin press conference. Pasti langsung kotbah. Yang ada itu wartawan. Wartawannya mungkin langsung terima Yesus. Mungkin sipir-sipir penjaranya bisa terima Yesus. Mungkin polisi-polisnya saat itu terima Yesus. Mungkin nanti orang-orang dari MUI bisa terima Yesus. Who knows. We pray. Kita berdoa itu akan terjadi. Kita akan berdoa. Miracle akan terjadi. Keajaiban akan terjadi. Kita akan berdoa. Bahwa apa yang terjadi kepada Pak Kace saat ini. Itu akan menjadi kebukaan mata. Mata orang-orang dari MUI. dari pihak Islam, dari pihak kepolisian, dari semuanya. Agar mereka bisa melihat keajaiban Tuhan sedang terjadi. Semakin kita, semakin orang Kristen itu dipersekusi. Maka rohani-rohani Kristen semakin bangkit. Maka akan semakin banyak orang-orang yang melihat kebenaran. Kenapa orang itu dipenjara padahal tidak bersalah. Kenapa orang itu dipenjara padahal hanya memberitakan kebenaran. Kenapa dia dipenjara padahal hanya membacakan kitab tetangga. Hanya membacakan kenapa dia penjara tanpa ada prosesnya. Orang akan bisa melihat ketidakadilan yang ada di Indonesia. Orang Islam sendiri yang masih memiliki akal sehat. Masih memiliki naluri, masih memiliki nalar. Akan melihat ketidakberesan dari pihak Islam. Akan melihat ketidakberesan dari pihak MUI. Akan melihat ketidakberesan dari tetangga sebelah dari pihak Islam. Kenapa? Kenapa mereka harus membela agama mereka mati-matian? Kenapa mereka harus membela Tuhan mereka mati-matian? Sedangkan Tuhan mereka sendiri tidak membela mereka. Tapi kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Membela kita di pengadilan Allah nanti. Kalau di Islam semuanya masuk neraka. Kalau di Kristen selama mereka memiliki iman. Iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Raja dari segala Raja. Iman meskipun dengan sebiji sawi. Kalau Tuhan menemukan iman di dalam diri kita. Tuhan bilang apa? Engkau akan selamat. Selamat dari kepungan api neraka. Beda banget. Beda banget. Kalau yang tetangga sebelah bilang semuanya masuk neraka. Pasti akan menemui neraka Jahanam tersebut. Bahkan ada tesnya harus menyebrangi jembatan sirotol mustakin yang katanya lebih tipis dari rambut. Seperti rambut di belah tujuh. Alah semuanya pasti jomplang. Menetap dulu di neraka selama seribu tahun. Selama seribu tahun. Kalau Tuhannya ingat. Kalau tidak ingat. Selamanya saja di situ. Yang ada setelah seribu tahun. Kalau Tuhannya ingat. Kalian sudah gosong. Sudah tidak berbentuk. Apa mau? Sementara Yesus Kristus mengatakan. Kalau aku menemukan iman. Biarpun hanya sekecil biji sawi. Engkau akan bersama aku. Luar biasa Tuhan kita. Makanya orang Kristen mak. Anteng. Makanya orang Kristen tidak perlu toa-tawaan. Tidak perlu bunuh diri. Tidak perlu bunuh-bunuhin orang. Tidak perlu. Kita sudah penuh berkah. Wah puji Tuhan. Yuk sampai sini. Kalau ada yang mau menanggapi. Mau bikin rame. Silahkan. Ibu Fresti. Kanela. Silahkan. Kodek. Mumpung kita masih ada waktu. Enak jadi orang Kristen. Kita ditebus dosanya. Tidak perlu nginep di neraka. Seribu tahun. Yuk silahkan. Kalau enggak ada lagi kita nyanyi lagi. Bu Nela atau Bu Fresti silahkan Bu. Silahkan. Nela sudah buka mikrofon. Semuanya di penjara. Anak-anak Tuhan semakin terlihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ternyata semakin anak roh. Melihat kuasa temisi dan datang berpondong-pondong kepada diri. Amin. Amin. Benar ya. Sakit gigi bukan berarti kita berhenti menginjil ya kan ya lah. Kemarin pada Ibu Sofya Atul tuh kan. Kamu sini dia muka-nya. Muka-nya dia terus. Saya kata, oh ini gitu. Di teman sakit naik. Satu tahun ini memang kenapa kalau benar mau dibunuh. Ya. Seru ya. Bu Fresti. Silahkan Bu Fresti. Ya. Saya sedang memperhatikan drama yang sedang terjadi. Sungguh ketenangan, senyum, hati gembira itu yang ditunjukkan kepada saudara kita Pak Aksa itu karena ada satu iman dan kepercayaan yang memang nyata dan pasti dia sudah banyak mengalami pengalaman bersama Tuhan Yesus. Jadi drama, menangis, sakit itu tidak ada karena keyakinan yang luar biasa yang dimiliki. Saya salut. Saya salut dengan Pak Aksa dengan ketenangannya dan kedamaian hatinya. Tuhan memang luar biasa. Kalau ada Yesus di dalam diri kita, luar biasa deh. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa akan elah? Tidak kedengeran suaranya. Dengan kata-kata. Betul. Luar biasa. Buat mereka yang sudah mengalami Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan. Nah banyak sekali orang Kristen yang belum mengalami Tuhan banyak ngomong doang. Mencoba mentafsirkan ini itu. Tapi kalau sudah ketemu sama Tuhan, sudah mengalami Tuhan, sudah tidak ada. Kalau saya bilang, I don't know how to express myself. I don't know how to express it. I don't know how to say it. There's no other word to say. Luar biasa. Seperti kejadian di penjara Petrus dan Yohanes. Mereka benar-benar sudah mengalami Tuhan. Keselamatan pasti terjadi. Keselamatan pasti terjadi. Tuhan tidak akan membuat umatnya malu. Tuhan Yesus tidak akan membuat umatnya malu. Karena bertuhankan dia. Kalau manusia yang malu karena bertuhankan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau malu di hadapan manusia, maka aku juga akan malu memperkenalkan kamu kepada Bapak. Istilahnya apa? Jangan sampai kita malu dengan iman kita. Jangan sampai. Jangan sampai nanti Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku malu memperkenalkan kamu kepada Bapak. Aku malu melihat kamu di hadapan Bapak. Jangan sampai seperti itu. Kita hidup di sini cuma sementara kok. Paling lama 150 tahun ya. Kodek ya. Iya. Lalu ya. Paling lama 150 tahun. Dibanding nanti 1000 tahun di milenium. Atau forever and forever be with the Lord. Nggak ngebayang. Ya. Mungkin kalau nggak ada yang lain, kita tutup aja. Oke. Terima kasih. Kenapa Kanela? Kodek, dengar apa kata Kanela? Nggak. Saya nggak dengar. Mohon maaf. Boleh nggak lebih di... Suaranya Bu... Kak Nelva. Boleh? Sinyal. Halo? Ya. Sinyalnya putus-putus ya. Oh. Sinyalnya putus-putus. Ya wis. Kita nyanyi gini aja deh. I have decided to follow Jesus. Ya. I have decided to follow Jesus. No tuning back. No tuning back. Ayo, bahasa Indonesia-nya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kutat ingkat. Kutat ingkat. Kutat ingkat. Itu ya. Ya. Menyanyikan lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kutat ingkat. Kutat ingkat. Oh, ada ni. Baik kedua. Baik kedua ni. Apa tu? Memikut salib keputusanku. Memikut salib keputusanku. Memikut salib keputusanku. Kutat ingkat. Kutat ingkat. Kutat ingkat. Kutat ingkat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya enggak? Bu, bu, bu. Dan ibu, ibu. Sebenarnya ada satu lagu tadi. Sempat saya mau nyanyikan juga. Apa tuh? Atau bareng kita nyanyikan. Bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Apa semua ini? Ini komando. Kalau saya sih enggak tahu. Silahkan. Pak, itu, dua, tiga. Nih. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya. Kalahkan ibu dayanya. Dengan kuasa namanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus benara yang kuat. Nama Yesus benara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua pusu. Nama Yesus di atas galanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mugjizatmu masih terjadi di sini. Mugjizatmu akan terjadi di penjara. Mugjizatmu akan terjadi di depan baik-baik Allah. Mugjizatmu akan terjadi di depan-depan masjid. Di depan-depan gereja. Dan Mugjizatmu juga akan terjadi di dalam masjid ketika Injil diberitakan. Mugjizatmu akan terjadi di manapun kami berada. Mugjizat akan terjadi kapanpun dan siapapun yang akan memberitakan Injil dengan berani. Dengan kuasa roh kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan contoh Petrus dan Yohanes sebagai contoh kami Tuhan. Di penjara bukan hal yang menakutkan Tuhan. Karena Mugjizat itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membebaskan kami dari kebodohan. Dari jeratan api neraka. Terima kasih Tuhan. Kami tidak usah lagi melewati jembatan serotol mustakim. Terima kasih Tuhan. Kami bisa langsung menuju rumah Bapak. Bila Engkau menemukan iman di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah Tuhan. Berkahi kawan-kawan kami yang ada di sini. Bersinarlah wajahmu Tuhan kepada mereka. Berikanlah mereka kekenanan. Berkahi mereka ketika mereka masuk. Ketika mereka keluar. Ketika mereka belanja di pasar. Ketika mereka mengadakan persekutuan. Berkahi mereka ketika mereka bersalaman. Atau bertemu dengan yang lainnya. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan rumah mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih Bu Linsy. Terima kasih.